Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya Ya aku dan Bless sudah berpisah ya Kemarin kita melakukan elemental fusion nih menjadi Boboiboy magma Untuk menyelamatkan Upinipin nih Tersesat di neraka nih gara-gara Boboiboy Bless ya katanya Katanya Bless ini lupa nandain portalnya jadi dia tersesat coy Makanya jangan ceroboh ya Bless Ya sorry Gempa Soalnya aku terlalu bersemangat Semangat sih semangat ya Tapi gak ceroboh juga Tapi setelah kita melakukan elemental fusion itu kemarin Aku merasa kekuatanku bertambah kuat ya Iya Gempa Aku juga bertambah kuat nih Apa cuma perasaanku aja ya Enggak emang bertambah kuat kita Dan kita juga bisa Men-summon ini ya Memanggil golem magma Kekuatan kita jadi lebih hebat ya Itu elemental fusion kedua kita itu Boboiboy magma ya Yang pertama itu waktu latihan sama Wibibobo itu Memang kekuatanmu sudah bertambah besar Boboiboy Yang pastinya saat ini kau sudah lebih hebat daripada retaka Wah yang bener nih tok Wih sudah Lebih hebat daripada tok kase nih Eh tok kase retaka ya Tetaka kan pemilik Ini kuasa elemental terdahulu ya Sekarang sudah diwarisi ke Boboiboy ini Waduh keren banget Ini kenapa ini Si Ice ini Megang panahnya salah coy Wih Ini Megang ujungnya dia nih Waduh Waduh Wih Ini Borara dan Adudu coy Mereka Teleportasi dari portal nether ini ya Waduh lama sekali Gak keliatan Kirain mereka yang berdua sudah mati nih Terakhir kan Kita ini Kemakan oleh Kuasanya Borara ya Kuasa lubang hitamnya itu Sampai kita berpencar itu Kirain mereka berdua ini sudah mati Ternyata masih hidup coy Mau apa kau Borara Mau woy Kau kira Aku mati dengan mudah Aku ini adalah Borara Panglima tempur Yang paling terkuat Di galaksi ini Wuh Paling kuat katabu Kau aja Gak bisa lawan kuasa elementalku Sepertinya kita Bener-bener harus Memenjarakan si Borara ini ya Bersama Adudu nih Adudu Itu Adudu Muridku kan Kenapa dia bisa jadi jahat Boboy Iya tuh Adudu sekarang udah jahat Dia tuh Kirain dia udah Bener baik ya Ternyata dia Ini nih Berkerja sama-sama Borara nih tuh Dia jadi jahat lagi Diam kalian semua Aku akan membereskan Kalian semua disini Dan mengambil Sumber daya Koko yang ada Di planet durian runtuh Oh macam-macam dia nih Ayo kita hajar Kempa Rasakan nih Pukulnya berapi-api Kau kira Kekuatanku Masih sama Seperti dulu Boboy Kekuatanku sudah bertambah Wah Dia menyedot Kekuatan Bless Bless sampai hilang Disedot semua Sama Borara nih Wah Bener-bener nih Aku Ngerasa Kekuatan Kegelapannya Borara nih Semakin bertambah Kuat nih Boboy kegelapan Tiba-tiba muncul Sepertinya Aura kegelapan Dari Si Borara nih Mengundang Si Boboy kegelapan ya Ayo Boboy kegelapan Kita hajar Si Borara ini ya Dia telah menyedot Kekuatannya Bless Oke kempang Aku akan habisi Si Borara ini Dan menyedot Kekuatan kegelapannya Supaya Kekuatan kegelapanku Bertambah kuat Kuasa kegelapan Menarik sekali nih Mari sini Kuasa kegelapan Hadapi aku Sepertinya Dua kekuatan ini saja Sudah cukup Untuk ku Menguasai Planat ini Sampai jumpa lagi Boboy Wah Parah sekali Sedot ya Kekuatannya Dan sekarang Borara Hilang Tapi dia Aku lihat Tidak ke portal Dia tiba-tiba Hilang Kemana dia Ini kekuatan Kegelapan Mungkin berpindah-pindah Tempat Pakai kekuatan Kegelapannya ya Kuasa lubang hitamnya itu Benar-benar ini Gimana ini Gamah Gawat ini Kempa Kekuatan Borara Sepertinya Bertambah kuat Apalagi Ditambah dia Punya kekuatan Blast dan kegelapan Iya Sudah pastinya Itu Gamah Kekuatannya Blast Sama kegelapan Diisap Coy Wah Parah-parah Gimana ini Kita sisa Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Pose elemental Coy Aduh Gimana ini To Kita harus secepatnya Menghentikan Borara Sebelum dia Mengambil sumber Energi Koko Yang ada di planet ini Karena Energi Koko itu adalah Kekuatan yang luar biasa Bagi bangsa alien Iya bener sekali Energi Koko itu dipakai Buat persenjataannya Bangsa alien itu ya Alien berpala kota itu Waduh Gimana ini bang Saya jadi takut nih bang Borara tambah mengerikan Sekali bang Tenang Upin Kita harus berpikir dulu nih Kita minta bantuan Wibibowo yuk Dia ada di base ya Kalau gak salah ya Sama Ultraman Cosmos Sama Ultraman Zero nih Mereka kan ada di Base ini ya Bawah laut itu Bersama Megalodon Jadi kita kesana ya Kita perlu Mengumpulkan kekuatan nih Buat Memenjarain si Borara itu Oke kita sampai di base ya Aduh Ini gawat Kita harus cepat nih Borara harus kita tangkap ya Segera ya Kita kasih tau Feng Ying dan yang lainnya juga nih Wih Ying Feng Gopal Ultraman Cosmos Sepertinya habis diserang nih Ada apa nih Feng Kata Feng Borara menculik Yaya Ada yang aneh dengan Borara Penampilannya berubah Iya Feng Jadi si Borara itu Dia mengambil kuasa Bless dan kegelapan Jadi penampilannya berubah ya Dan Yaya diculik sama Borara nih Ngapain si Yaya diculik sama Borara Sama Adudu ya Wah bener-bener cari masalah nih Si Borara sama Adudu ya Bener-bener gak bisa dibiari nih Yaya gak salah apa-apa Diculik Iya-iya Bobo Ibu Yaya diculik Sama seseorang Berkepala kota Mukanya seperti alien Ada aneh-aneh gitu Iya itu namanya Borara Jadi dia Musa besarku Tapi kelihatannya Ultraman Zero Ini ya Gak terluka ya Cuma Ultraman Kosmos Yang terluka sama yang Lainnya nih ya Feng sama Gopal sama Ying nih Iya-iya Bobo Tadi aku gak terkena Serangannya dari makhluk itu Aku bisa menangkisnya Wiss GG ya Kalau gitu Bayu Ultraman Zero Ayo bantu Aku dan Upinipin ya Oh iya Wiss Bawa Mana nih Kok gak ada coy Kita perlu bantuannya nih Bawa Wiss Tadi Aku lihat tadi Ngejar Borara Aku gak tau Mereka pergi kemana Wiss Lagi ngejar Borara Oke-oke-oke Kalau gitu Kita minta bantuannya Si Eren ini ya Eren kan dekat itu Ayo kita Cari bantuan sebanyak-banyaknya Pokoknya ini ya Kita harus cari bantuan sebanyak-banyaknya nih Si Upinipin mana nih Malah berenang disana dia coy Kayaknya lagi ngecek bayi Megalodon ini ya Udah melahirkan belum ya Si Upinipin ini Tapi gak sempet nih Kita harus ke rumahnya Eren sama Mikasa ini ya Di depan sini Kita perlu minta bantuannya nih Titan Eren nih Apa Titan Kolosal juga kita ajak ya Aduh aku bingung nih Pokoknya Kita harus mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya ini Kita ke rumahnya Mikasa ini Eren sama Mikasa ya Nah disini juga ada Tanjiro ya Dan Eren kita meminta bantuan Titan Eren nih Eren Kita butuh bantuanmu Karena Yaya diculik oleh Borara dan Adudu Si alien jahat Jadi kita perlu pasukan ya Dan Tanjiro juga punya kemampuan untuk mencium bau alien ini Jadi kita bisa tau posisinya si Borara ya Sama Adudu itu Alien yang bernama Adudu dan Borara Sepertinya aku pernah bertemu dengan mereka Baiklah aku akan bantumu Boboy Oke Tanjiro Mantap sekali ya Jadi Blast sama kegelapan sudah di Hisap kekuatannya ya Sama Borara Jadi kita tinggal berenam nih kuasa elementalnya nih Gimana ya Gimana kalau kita masing-masing elemental fusion aja ya Biar menggabungkan kekuatan nih Biar gak berpecah banyak kayak gini Kalau berpecah banyak kan kita jadi lemah ya Jadi kita elemental fusion aja ya Oke gempa Aku akan elemental fusion dengan Taufan Ayo Halilintar Kita elemental fusion Boboy storm Oke mantap ya Halilintar sama Taufan sudah elemental fusion nih Jadi Boboy storm ya Pedangnya banyak banget nih Keren sekali ya Boboy storm nih Pedangnya banyak banget nih Lebih banyak daripada Tanjiro nih Oke kalau gitu Siapa lagi nih Oh Boboy sorry ya Solar sama Duri Ayo solar Kita elemental fusion Boboy sorry Boboy sorry Solar dan Duri ya Ini dia Sorry Membawa Bunga matahari ya Senjatanya Waduh sakit Enggak nih ini Bunga matahari nih Mukul Borara ya Waduh Tapi kayaknya sakit sih Karena ini elemental fusion Solar dan Duri ya Mantap sekali Dan Ice Tinggal kita nih Kita bakal elemental fusion juga ya Menjadi Boboy glacier Ayo Ice Boboy glacier Oke Boboy storm Boboy glacier Dan Boboy sorry Kita sudah elemental fusion semuanya ya Oh iya Opinipin gak punya kekuatan nih Bayi Ultraman Zero Kamu bisa Kasih kekuatan ke Opinipin gak nih Dia masih inget gak ya Bayi Ultraman Zero Kasih kekuatan ultram Ke Opinipin Hmm Aku coba dulu ya Ya Boboy Iya Bayi Ultraman Zero Kasian nih Opinipin masa Bertarung lawan Borara gak punya kemampuan coy Nanti bisa-bisa Jadi ayam goreng nanti Opinipin ya Dimakan sama Borara coy Oke ya Boboy Aku akan coba Kasih kekuatan ultra Kepada Opinipin Wih Berhasil dong Ultraman Opinipin Belah bangkit lagi nih ya Dia punya kekuatan lagi nih Waduh Terima kasih Bayi Ultraman Zero Telah memberikan kekuatan ultra lagi nih Udah lama gak pake kekuatan ultra nih aku bang Wah mantap mantap Kalau gitu kita berangkat ya Aaron Aaron belum jadi titan nih Ayo Aaron Kita Menyamatkan Yaya Tolong bantuin aku ya Aaron Kata Aaron Aku akan bantumu Boboy Wah Ini dia titan Aaron ya Di perform titannya dia nih Titan Mode bertarung ya Mantap sekali Kalau gitu Tanjiro Ayo kita Incar si Borara dan Adudu ya Oke Boboy Aku akan melacak Posisi mereka Oke kita menuju Ke lokasinya Borara dan Adudu ini ya Kita pasti bisa mengalahkan Adudu dan Borara ya Kita ini Udah Lopatannya udah GG sekali gaknya ya Ada titan Aaron Ultraman Upin-Ipin Bayi Ultraman Zero Boboy Storm Boboy Sorry Dan Tanjiro nih Udah cukup nih gaknya ya Sekarang lokasinya dimana nih Yaya sama Adudu Menurut penciumanku Mereka sekarang Berada di Sebuah pabrik coklat Boboy Apa yang mereka lakukan Di pabrik coklat Nah itu dia Borara sama Adudu Sedang mengincar koko dia Wah apa mungkin Borara sama Adudu ini Dia menculik Yaya Untuk ini ya Coklat itu nantinya dibikin Biskuit sama Yaya Biskuit coklat Mungkin menurut para alien Biskuit coklatnya Yaya itu Rasanya enak Dan hebat ya Waduh Kawat banget Yaya dimanfaatkan Untuk membuat biskuit coy Biskuitnya Yaya nih Gimana nih Kalau manusia yang makan Biskuitnya Yaya kan Rasanya gak enak ya Tapi kalau alien ini Bisa jadi Senjata buat alien nih coy Mari kita Cepetan ini ya Iya bang Ayo bang cepet bang Kemburu Yaya nanti Disuruh bikin biskuit banyak nih Nanti saya yang dipaksa Makan lagi bang Waduh Tenang aja Upin Kamu gak bakal makan Biskuitnya Yaya Tenang aja Tenang aja Trauma nih ya Si Upin ini trauma coy Makan biskuitnya Yaya Sudah kalau gitu kita Cari Yaya yuk Wah Titan Eren paling gede nih Wah Dipenyein si kepalanya Dudu itu nanti ya Biar tambah kota itu Wih Kenapa nih nyerang loh Agresif semua ya Wah Diajar tuh Sama Boboistom Kenceng banget nih Boboistom nih Lincah dia ya Gabungan Halintar dan Taufan Rasakan tuh Pemburu Ih Pemburunya jahat-jahat disini coy Hmm Kena kau Bahaya ini Kalau banyak pemburu nih Tuh Kena kau Ini dia kalau macem-macem Di kampung durian runtuh Mati nanti kau Ini jahat-jahat ya Beda sama yang di kampung durian runtuh Deket base kita itu ya Ini Ini jahat semua coy Wah Wih Pinipin pukulannya Keras banget Sini kau pemburu Kita tes Kekuatan nih Kekuatan nih Wuh Kok gak kena coy Wuh Gargantua ice Wih Gargantua ice ku kok kecil banget coy Wih Parah nih Wih Gargantua ice nya kecil banget Biasanya gede Wah ini kayaknya Gara-gara Gak pernah ini ya Aku pake lagi lemotel fusionnya Jadi kecil coy Gargantua ice nya Oke kita masih mencari Keberadaknya Yaya Wih Ini apa sih Woi Woi Kenceng banget ya Sama upin dipin ya Wih Kita kemana coy Woi Ini dia Ini boran rat Woi Ini ngapain singa-singanya nih Woi Singa jahat Singanya boran rat Ini dia Rasakan kau berarah Macem-macem berarah Wah kena kau Zombie raksasa Sama Grim Reaper Waduh Ini pasti kekuatan kegelapan Mana dia berarah Hilang Nih Bolaranya kok hilang coy Mana dia Woy Aduh diajar ya sama Kupin-kupin Ini kau Bolaranya hilang coy Wah itu dia Di dalam sini kayaknya Tadi aku liat Eh mana ya Woy ini Cepet banget sih Borara nih Ayo sini kau Wah Rasakan tuh Wah Belum tau Boboiboy Glacier Ini ngapain pada ngikutin aku nih Woy Ini musuhnya Aaron di Ajar ya sama itu Dua Gargantua Ayo Ajar Gargantua Ajar Ini gargantua Ajar ku Ayo Ajar Woy Aduh diajar Walaupun kecil-kecil Gini tapi Gini ya Gargantua Aisnya Ini GG Tuh Walaupun kecil Tapi GG Kita semua lagi Gargantua Ais Gak bisa coy Gelap coy Kekuatan kegelapan itu Ini Rasakan tuh Wah Mental kau jauh Sini kau Borara Borara Kepatannya Bless sama Kegelapan ya Tapi kita Kroyok dia Biar kapok itu Wah Rasakan tuh Wah Kamu ajar itu Aaron Ini Adudu Masih disini coy Rasakan tuh Adudu Kita penjarain Si Adudu ya Enak kau Beku kau Adudu Sepertinya Dia ingin mengeluarkan Jurus yang sama Seperti dahulu itu Hati-hati Itu kuasa Lubang hitam Oke Kita tangkis Bersama-sama Muarina Borara Buat sekali Sekarang Itu bukan jurus yang dulu dia keluarkan Jurus ini lebih kuat Luar biasa juga ya Kuasa kegelapanmu Boboy Kuasa lembang hitamku Jadi bertambah kuat sekarang Aku akan menguasai galaksi ini Aku sudah tahu kelemahannya Borara Dia sudah ngelari semua jurusnya ya Ayo Arceus Kita habisi si Borara itu dan mengelampatkan Boboy Dia pikir Aku gak mengintai dia ya selama ini Jadi dia mengandalkan kekuatan lubang hitamnya ya Kekuatan kegelapannya Dan ini adalah kontor dari kekuatanmu Borara Wah kasian banget Boboy ya Boboy kalah nih sama Opinipin juga Sama Eren sama Tanjiro nih Jadi kita akan bantu nih Dengan kekuatan Arceus Ayo Arceus Sedot kekuatan kegelapannya Dan kita akan menjarakan Adudu dan Borara Sampai jumpa di video selanjutnya Wah berhasil kan Ini adalah kontor kekuatan dari kegelapannya si Borara nih Adudu juga udah tepar itu Sampai jumpa di Borara Kekuatan dari Arceus ini Dewa Pokemon ya Tetap Pokemon ini Wih Loh Arceus Ini kenapa Arceus Ngetransfer kuasa kegelapannya Boboy ke dalam tubuhku ya Waduh salah nih Aku lupa ngasih tau Arceus ya Waduh malah Dia nyedot kekuatannya Borara Terus ditransfer ke tubuhku coy Waduh Gimana nih Aku punya kuasa kegelapan jadinya nih Sama Bless ya Kan yang diambil Borara Bless sama kegelapan nih Waduh Waduh Yaudah gak apa-apa Nanti kita balikin ke Boboy ya Kita tolong Yahya tuh Sama Boboy nih yang lainnya nih Kasian dia terkapar Tenang Boboy Aku bakal ngelamaskan kamu ya Sorry nih Kuasa kegelapanmu Kau pake dulu nih Buat ngiket si Borara ya Bawa Borara sama Aduh dulu nih ya Kita penjarain mereka nih Rasakan itu kau Borara Dan macem-macem ya Kau kira kau paling hebat di Galaxy ini Di atas langit Masih ada langit Ingat itu Borara Ya udah lemah tuh Borara tuh Rasain Udah kalo gitu Aku bakal Bawa yang lainnya ya Kembali ke Planet Durian Runtuh Dan menjarain si Borara dan Aduh dulu nih Akhirnya kita bisa menaklukkan si Borara ya Itu dia Si Borara itu Tokase Sama Aduh dulu tuh Aduh dulu Jahat lagi dia Dan kekuatan Boboy Sudah kembali lagi ya Ini ya Tapi Kekuatan kegelapannya Masih Nempel nih Di dalam tubuhku Sama Bless ya Waduh Kita cobalah nanti Kuasanya Boboy nih Soalnya Arceus juga belum bisa Ngembalikan ya Ke Boboy Karena Arceus ini Masih Memulihkan kekuatannya ya Kuasanya ini Nanti kalo sudah pulih Baru bisa di transfer lagi nih Elemental Kegelapan dan Apinya Boboy ya Sabar ya Boboy Aku pinjem dulu Kuasa elementalmu Nah ini juga Yaya sudah berhasil kita selamatkan ya Ini dia Borara nih Lemah dia lah sekarang ya Sama Aduh dulu nih Sudah di kalahin sama Arceus kemarin Wow Aduh dulu Kenapa kau Bisa jadi jahat sekarang Aduh dulu Kau kan salah satu muridku Iya tuh Si Aduh dulu nih Berkongkol sama Borara dia Kata Aduh dulu Tolong maafin saya Tok Kase Saya janji gak jahat lagi Wah Jangan percaya Tok Kase Nih Island kayak dia ini Memang dasarnya DNA nya udah DNA jahat ya Jadi sewaktu-waktu dia jahat lagi nih nanti Kita harus pantau dia Dan kita harus penjarain ya Pak Widi Gimana kalau kita Membangun penjara disini Untuk menjarain Borara dan Aduh dulu Wah Ide bagus tuh Upin Kita bikin penjara ya disini ya Buat menjarain si Borara sama Aduh dulu Gimana nih Boboy Tenaga kalian Udah fit lagi kan Kalau aku sih Sudah Aku siap Buat membangun penjara Di kampung Duran Runtuh ini Oke Mantap sekali ya Jadi kita Bakal bikinin penjara nih Kira-kira Dimana nih ya Boboy ya Kayaknya disini Masih banyak Yang luas nih ya Di sekitar Sini lah Pokoknya kita bikinin Penjaranya ya Dekat rumahnya Tok Kase Biar Nanti Retaka yang jaga penjaranya ya Si penjaga penjara nih Retaka nih nanti Oke deh kalau gitu Kita bikin aja yuk Langsung yuk Oke kita Bakal membangun Di belakang rumah Spongebob nih Dekat rumah Tok Kase Disini akan Dibangun penjara nih Wah Ini ada Boboy Thor Sama Boboy Ini ya Gempa ya Yang jago Building-building nih Karena Boboy batu nih coy Sama Boboy kayu Dan juga Boboy solar ya Oh iya disini juga ada Ini nih Baru dateng nih Bayi Ultraman Zero Waduh Jadi bayi dia coy Langsung membantu Untuk membangun penjara ya Disini Woi Bari batu-batu coy Dari kuasanya gempa ini ya Kita bikin Penjara-penjara yang keren Pokoknya ya Penjara zaman kuno nih Biar Dia gak betah nih Si Borara nih Penjara yang menyakitkan Pokoknya ya Oh iya Aku Coba kekuatannya Boboy kegelapan ya Sambil menunggu Boboy nih Aku kan punya kuasa kegelapan Boboy nih Ini dia Kuasa kegelapan Aku bakal tes ini ya Kuasa kegelapan Ini ada kambing ini Kambingnya siapa nih Kambing yang pin-pin apa gimana nih Nah ini ada nih Pemburu Aram nih Kita coba ya Wih Apa nih Loh Aku masuk ke dalam Tubuhnya Pemburu Aram ini ya Waduh Bisa nembak-nembak dong Wih Ini kuasa kegelapan coy Bisa memasuki Jiwa dan raganya Seorang ya Makhluk hidup Waduh Baya sekali Kuasanya nih Wih Udah terpisah dong Waduh GG banget coy Apa kita bisa Memasuki tubuhnya Siapa lagi ya Tuh Arceus Arceus coba Waduh Arceus Siap-siap ya Arceus Wih Bisa dong Aku jadi Arceus coy Ini Kita jadi Arceus nih Gimana nih Maksudnya nih Waduh Si Arceus Si Arceus ternyata Dalam tubuhnya banyak Ini coy Seperti chakra-chakra ini Chakra-chakra kehidupan ya Woh Aku bisa rasain nih Dalam tubuhnya Arceus coy Woh Ternyata seperti itu Dalam tubuhnya Arceus Ya iyalah Dia nih Pencipta para Pokemon ya Banyak kekuatan nih Dalam tubuhnya Oke kita masukin Arceus ya Soalnya dia butuh Mengumpulkan energi lagi nih Terus kita Coba jurus lagi nih Kuasa lubang hitam Woh Dia tersedot itu Kuda sama Memburu Aram itu ya Waduh Langsung mati dia Wah Kudanya mati juga coy Wah Kuda jahat itu ya Kita dapet ini Kita kesedot juga gak Ya enggak lah Kita pemiliknya kok Ini lubang hitam kecil ya Belum Lubang hitam maksimum ini Keren sekali Memang kuasanya Boboiboy kegelapan nih ya Woy sudah Jadi segini nih Cepet banget ya Wah ini nih penjaranya nih Boboiboy solar Kita tes lagi Di badak ini Wuh Itu Seperti Tembakan kegelapan coy Sini kau Sini kau Boboiboy Wow Langsung jadi Jadi tikus coy Waduh Boboiboy Jadi tikus Parah Parah Oke Sementara Boboiboy Dan Upinipin Bikin ini Penjaranya Kita Mengawasi Borara ya Sampai tahu Dia nanti Mau coba kabur Jadi kita Bakal jaga Bersama Arceus Ayo Arceus Kita keliling-keliling Menjaga Si Borara Biar pusing Kepalanya dia ya Kita kelilingin terus Oke Woy Sudah jadi ya Hampir jadi nih Penjaranya Sampai jumpa Oke Sudah jadi ya Penjaranya nih Ini dia Penjara kuno coy Woy GG juga ya Penjaranya Yang dibikin Boboiboy Ini sama Upinipin Ini penjara kuno coy Masih Mengerikan sekali ya Penjaranya ini Biar kapok Woy Ini ada tengkorak Tengkoraknya coy Woy Mantap sekali Ada Upin sama Ipin ya Eh kebalik ting Ipin sama Upin nih Upin disini nih Itu bang Aduh-duh sama Borara Udah saya masukin ke penjara bang Silahkan ditengok bang Woy Udah Jadi masih Masih penjara coy Yang mana nih Woy Sempit banget penjaranya ya Woy 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 Aduh-duh Sebelah mungkin ya Sini mungkin Oh iya ini Aduh-duh nih Wah Sempit banget nih Penjaranya Aduh-duh ya Rasakan itu Aduh-duh Makanya Jangan macem-macem Jangan berbuat jahat ya Kau akibatnya kau nanti Borara di sebelah sini ya Wah ini dia Borara Wah tanpa Kursi ya Dia lesehan disini coy Wah Baca kan itu Borara Penjara yang sempit ini ya Biar kapok mereka ini Biar kapok dan Gak berbuat jahat lagi ya Dipenjarain Iya bang Biar kapok itu Si Elin-Elin jahat Berkepala kota itu Woy Si Ipin gak sadar Kepalanya kota juga coy Oke kita lihat Atasnya ya Nah ini dia Artaka Bertugas untuk Jadi penjaga disini ya Sipirnya ya Polisi penjaranya Untuk menjaga Si Aduh-duh Dan Si Borara Biar gak lepas itu ya Wah ini ada Sarang burung disini Kok ada Ini apa ya Maksudnya Ini penjara ini Kayaknya Tempat penjara juga ya Cuma digantung Gini Kita lihat belakangnya ya Samping-samping Belakangnya Ada penjara juga coy Ada kamar juga disini Jadi ini Untuk Ini orang-orang jahat ya Ini masih ada sisa ini Jadi Kalau siapapun penjahat Nanti Yang Jahat di kampung Durian Runtuh ini Bakal dimasukin ke sini Penjara Kampung Durian Runtuh ini ya Mantap sekali Jadi ini kan Masih tanah kosong ya Tanah kosong disini Jadi kita Ingin membuat apa nih Bersama Boboy Dan Upindipin ya Kalian komen di bawah ya Kita mau bikin apa nih Biar keren nih Kampung Durian Runtuhnya ya Samping-samping